Pemirsa Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait meninggal dunia di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Jenasah Aris Merdeka lalu dibawa ke rumah duka RSPAD Gatot Subroto untuk disemayamkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke Toba, Sumatera Utara untuk dimakamkan. Keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenasah Aris Merdeka di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenasah Aris Merdeka dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk disemayamkan terlebih dahulu. Nantinya akan dilaksanakan sejumlah upacara adat sampai jenasah diberangkatkan ke Toba, Sumatera Utara untuk dimakamkan pada selasa mendatang. Menurut keluarga, Aris Merdeka mengalami sakit infeksi saluran kemih hingga menyebar ke organ lain seperti hati hingga cantung. Sebelum meninggal, mendiang sempat beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit. Kebetulan dia juga terindikasi, sebenarnya dalam 1-2 bulan ini ada 3 kali masuk rumah sakit. Jadi dia terkena dengan infeksi saluran kemih. Dan infeksinya itu mungkin sudah mulai menyebar ke beberapa fungsi misalnya hati, koru paru, dan jantung. Dan mungkin para jantung juga ada beberapa yang sudah titing, jadi itu yang paling ngaruh. Terima kasih. Terima kasih.